Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Liana Navika dari kelas 8E nomor absen 19 Disini saya akan membacakan rangkuman Pantap pelajaran pendidikan agama Islam Terdiri pekerja kelas 18 semester 1 Dari bab 1 sampai bab 6 Bars 1, rendah hati, hemat, dan sederhana Pada Quran Surat Al-Furqan ayat 63 Allah memajarkan agar kita memiliki simpat rendah hati Dan pada Quran Surat Al-Isra ayat 27 Allah memajarkan kita untuk hidup hemat dan sederhana Tawadu atau rendah hati adalah Sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain Lawan kata dari rendah hati yaitu Tinggi hati, ampuh, dan sombong Hemat yaitu Hati-hati dalam menggunakan barang atau sesuatu Sehingga tidak menimbulkan pemborosan Hidup sederhana adalah hidup dengan cara apa adanya Yang kita miliki sekarang Dan tidak berlaku Allah mengajarkan kita untuk hidup hemat dan sederhana Karena selain bisa mendatangkan banyak manfaat Kita juga akan disayang dan berada pada lindungan Allah Orang boros yaitu orang yang membelanjakan tertanya untuk hal yang tidak bermanfaat Boros itu temannya syaitan Oleh karena itu, orang tarang kita untuk berperilaku boros Buku bacaan mat Mat menurut bahasa adalah tambahan atau banyak Mat menurut istilah ulama Taji Juhuit dan ahli bacaan adalah Memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran Disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan yang berlaku Mat dibagi menjadi dua Yaitu mat asli atau mat topi'i dan mat far'i Mat asli atau mat topi'i adalah Memanjangkan bacaan digarenakan atau huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keaslianya Diberi nama mat topi'i karena matnya berlaku sesuai topi'i ataslinya sehingga disebut juga dengan mat asli Ukuran panjangnya adalah dua harokat atau dua ketukan Huruf mat topi'i yaitu alif, wawu, ya Hukum mat topi'i ini berlaku ketika huruf hija'i dengan harokat khadha bertemu dengan huruf alif Huruf hija'i dengan harokat khadha bertemu huruf ya sukun Huruf hija'i dengan harokat du'umah Tep 2 Mencintai kitab-kitab Allah mencintai Al-Quran Iman kepada kitab Allah sebenar wa ta'ala Iman artinya yakin atau percaya dengan sepenuh hati Kitab Allah adalah firman Allah yang diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya Firman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menerunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya Allah berfirman Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap bulita kepada cahaya dengan izinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16 Nama-nama kitab Allah dan penerimanya yang wajib kita ketahui yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum masehi 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum masehi 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 masehi 3. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada abad ke-10 Selain kitab, ada juga yang disebut dengan suhuf Suhuf adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah Penerima suhuf yaitu Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf Dan Nabi Musa menerima 10 suhuf Perbedaan kitab dan suhuf Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf Kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf berupa lembaran Kitab berlakunya lebih lama daripada suhuf Hikmah beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu Memberikan petunjuk kepada manusia Pedoman agar manusia tidak berselisi Memberikan informasi sejarah Betapa besarnya kasih sayang Allah mematih hamba dan makhluknya Dapat membedakan yang hamdhan dan yang batil Menyukuri anugerah Allah Hati menjadi lebih tentang Memiliki sitap toleransi yang tinggi dan meningkatkan kesamatan 3. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran Dalin nablinya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah Ayah 90-91 yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya meminum homer, berjudi, berkurban, berhala, mengundi nasib dengan panah Adalah termasuk perbuatan setan Maka jawabilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan Sesungguhnya setan itu bermaksud Tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu Lantaran meminum homer dan berjudi itu Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang Maka berhindilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu Quran Surat Al-Ma'idah Ayah 90-91 Minuman keras atau homer yaitu Minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dan dapat menimbulkan ketagihan Dan apabila dikonsumsi secara terus menerus Maka akan berakibat pada penerulan kesehatan Baik fisik maupun mental Judi yaitu kegiatan permainan yang didalamnya disyaratkan Adanya sesuatu atau materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang Dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah Perbuatan judi mengandung tiga unsur Satu, adanya materi yang dipertaruhkan Dua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah Tiga, pihak yang menang mengambil herta sebagian seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi terhad Sedangkan yang kalah akan kehilangan datanya Sehingga dalam judi atau pihak yang diuntungkan dan atap pihak yang dilugikan Pertengkaran adalah Ketidaksamaan pemahaman individu atau kelompok yang menyebabkan salah satu pihak ribut bahkan menggunakan kekerasan Cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkar yaitu Lebih selektif dalam memilih teman bergelau dimanapun berada Lebih memperkuat modasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT Berjauhilah tempat-tempat yang berkutasi digunakan untuk berjudi Jangan butuh terprovokasi Ia silat diri dengan zikir kepada Allah Agar kalian senantiasa dapat menjaga dari amaran Salat 4, sholat sunnah Sholat sunnah yaitu sholat yang jika dilaksanakan mendapat bahana Dan jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa Macam-macam pelaksanaan sholat sunnah yaitu Satu, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah Seperti sholat iduk fitri, sholat iduk adha, sholat istisqa atau memohon hujan Sholat khusuf atau sholat gerhana matahari Dan sholat khusuf atau sholat gerhana bulan Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah dan memohon hujan Yaitu tarawih, witir, sholat huha, sholat ahajud, dan sholat asli Secara memohon hujan atau sendirian yaitu Sholat rawatib, sholat istimoroh, dan sholat ayatul masjid Bantai sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara memohon hujan atau sendirian Dapat ditinjau dari hukumnya dan juga dari pelaksanaannya Jika ditinjau dari hukumnya, dipitakan menjadi dua Yaitu sholat sunnah mu'akat atau dianjurkan Dan sholat sunnah mu'iru mu'akat atau cukup dianjurkan Jika ditinjau dari pelaksanaannya, dipitakan menjadi dua yaitu hukumnya Yaitu hukumnya atau sepuluh sholat mu'at Yaitu hukumnya Hikmah sholat sunnah yaitu Jalan ketujuan bermasalah dan senangkisnya berikan resmi yang cukup Menampak kesempurnaan sholat mu'at Menghapus dosa, peningkatan dirajat, dan menemukan kecintaan pada Allah Sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah Mendatangkan keberkapan rumah yang dipakai sholat sunnah Hidup terasa nyaman dan getrap Satu lima, sujud Ada beberapa macam sujud Yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud dilawah Sujud syukur yaitu, sujud yang dilakukan di luar sholat Tanda terima kasih kepada Allah SWT Atas kerunianya atau karena terhindar dari bahaya Sujud syukur dilaksanakan Karena mendapat keberuntungan, keberhasilan Tercapai cita-cita, karena terhindar dari bahaya Atau kesulitan, dan sembuh dari sakit Hikmah sujud syukur yaitu Terhindar dari sifat sombong atau angkuh Kepuasan batin, merasa dekat dengan Allah Memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT Sujud syukur adalah sujud dua kali Yang dilakukan karena lupa atau rambut-ragu di dalam sholat Bisa dilakukan sebelum melakukan sesudah salam Sebab-sebab sujud syukur yaitu Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat Seperti rukuh, ketidak, atau kesujud Lupa atur ragu-ragu jumlah rukaat sholat Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rukaat sholat Lupa melakukan tersyaut Allah Dan lupa membaca doa Hikmah sujud syukur yaitu Manusia adalah tempat salah terlupa Maka kita harus banyak istifat Kita harus memahami bahwa orang lain juga bisa melakukan salah Oleh karena itu, kita harus mempunyai kelapangan maaf untuk orang lain Sujud dilawah Sujud dilawah adalah sujud yang disunakan Ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat secipta Baik pada waktu sholat ataupun di luar sholat Sujud dilawah cukup dilakukan satu kali saja Dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat Maupun di luar sholat Hikmah melaksanakan sujud dilawah yaitu Dijauhkan dari kotaan zetan Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang dibaca Bapak 6 Pertumbuhan dan pengetahuan pada masa Bani Umayyah Pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi dua periode Yaitu periode di Damascus atau di Suria Terjadi pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi Dan juga periode di Andalusia atau Spanyol Ibu kutanya di Cordoba pada tahun 756 sampai 1031 Pendiri sekaligus olifah pertama pada periode di Damascus adalah Muawiyah bin Abdul Sufyan Atau biasa disebut Muawiyah I Mengalami puncak kejayaan pada pemerintahan Al-Quran bin Abdul Aziz Perkembangan ilmu pengetahuan di Damascus Yaitu ilmu agama, al-Quran, pembubuan hadis Ilmu sejarah dan geografi Ilmu pengetahuan bidang bahasa, nafuh, saraf Dan ilmu filsafat, mantik, kimia, astronomi Di Andalusia atau Spanyol Limpah pertamanya yaitu Abdurrahman al-Tagil Atau bisa disebut Abdurrahman I Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di masa Pemerintahan Abdurrahman al-Nasir dan Hakam al-Muntasir Perkembangan ilmu pengetahuan di masa periode di Andalusia Yaitu ilmu kimia, ketukteran, sejarah, bahasa, dan sastra Pertumbuhan kebudayaan pada masa Badi Umayyah Yaitu arsitek, organisasi militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian Perdagangan dan kerajinan Itulah ringkasan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi peker di kelas 8 Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan Wabillahi taufi bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh